Sementara itu, pemirsa keluarga Sultan Andara diisukan maju dalam Pilkada 2024. Bahkan Nagita Slavina diusulkan menjadi bakal calon wakil gubernur Sumatera Utara menemani menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad digadang-gadang akan maju dalam Pilkada 2024. Nagita diusulkan oleh PKB untuk maju menemani Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara. Tidak hanya PKB, sosok Nagita yang cukup populer di masyarakat membuat sejumlah partai mulai tertarik. Maksudnya Nagita cukup membuat suaminya Raffi Ahmad terkejut. Namun, Raffi tidak menutup kemungkinan dirinya dan istrinya maju dalam Pilkada mendatang. Sebelumnya, Raffi sempat diisukan maju dalam Pilkada Jawa Tengah bersama Diko Ganinduto. Saya nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah never say, apa yang nggak pernah bilang nggak. Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa, untuk menentukannya kemana. Kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh, lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah.